First Lady of Indonesia, Iryana Jokoidoro, along with the Solidarity Organization for the Indonesia Onward Cabinet, or known as OASA KIM, participated in an event focusing on nutrition education. Held in the pariketet building, tampak siring presidential palace, Giyanya Regency, Bali. Langkah tema mengenai bagaimana edukasi gizi dan demo masak untuk 150 kader-kader posyandu dari seluruh daerah di Bali. One of the OASA KIM members, Ida Rahmawati, hopes that these activities will have a good impact on reducing stunting rates in Indonesia. Jadi kader sudah 32 tahun, kesan saya sebagai kader seneng karena saya mencintai anak-anak, juga pengabdian bagi desa saya, juga buat anak-anak semua yang di Banjarmanukayu juga. Yang pasti selalu semangat ya, untuk kader posyandu, bahwa ibu-ibu itu tidak ada gaji untuk kegiatan. Beliau sangat semangat sekali untuk mengabdi dalam kesehatan anak, khususnya ini tadi untuk anak-anak semua. Namun, First Lady Iriana Joko Widodo express her appreciation to posyandu volunteers who serve the local residents to help boost children's health in the country. In the same location, First Lady and her entourage also took part in compost making with mothers from all over provinces in Indonesia who attended on-site and online. The event was held to commemorate World Environment Day 2023. Sebetulnya bisa semuanya itu dikurangi, tidak masuk ke TPA. Kalau kita bisa melakukan pemilahan dari sumber, dari rumah, dan juga melakukan kompos. Begitu datang kompos sudah terpilah, non-organik, residu. Yang organiknya kita, kita cacah pakai mesin ini, pakai mesin. Setelah dicacah, setelah dicacah itu kita campur dengan mol, ada kotoran rusak, campurnya, fermentasinya, ada seperti itu. Setelah dicacah, berapa bulan, dua bulan, ini dua bulan, fermentasinya untuk menjadi kompos. Setelah itu kita cacah lagi, duduk diperkecil dan diayak. Setelah diayak, sudah seperti itu, kita masukkan ke wadah itu. Kita jual, jual ke petani atau disubsidio oleh desa untuk ke petaninya, ada manfaatnya. The first lady also hopes for waste composting to be done sustainably. Together with her aunt, Rarch, she also planted durian trees. Terima kasih telah menonton!